Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Angba Tiko 01 di dalam video game Clash of Clans Buat kalian semua para pecinta Clash of Clans, apa kabar kalian semuanya? Saya doakan kalian sehat-sehat selalu, dan buat kalian semua yang sangat cinta dan sangat suka sekali bermain COC Jangan lupa untuk men-subscribe channel ini teman-temanku semuanya, karena hanya di channel ini yang setiap hari membagikan asupan-asupan bermain Clash of Clans Nah itu trik dan cara-cara gratisan lainnya teman-teman Nah di video kali ini yang banyak bakalan ngajarin kalian semuanya bagaimana sih caranya mendapatkan skin Archer Queen secara gratis teman-teman Bahkan skin Archer Queen kan memang ada yang gratis Oke teman-teman semuanya, nah kalau kalian lihat disitu game saya sudah mencapai 1502 teman-teman semuanya Yang mana ini bisa-bisa membeli untuk membeli skin di Clash of Clans ini teman-teman semuanya Nah skin yang batiin secara kali ini adalah skin Ratu Pesta Seorang ratu pembawa gitar teman-teman semuanya Tukang memaiknya bener musik yang membawa gitaris dan berserta seperti komporka, seperti juga piano Luar biasa sekali teman-teman semuanya Nah bang, gimana caranya mendapatkan game sebanyak itu dengan cara cepat bang? Oke caranya mudah sekali teman-teman semuanya, cara ini sangatlah luar biasa sukses Oke, kalian hanya membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk mendapatkan 1500 coy Yang dimana sehari itu 100 game itu sudah kalian dapatkan begitu ya Oke cara-caranya sangat mudah sekali Yang pertama adalah kalian selesaikan misi ya Nah disini set mantap coy Angguan itu sudah berhasil menyelesaikan misi teman-teman Nah ini mungkin menyelesaikan misi ini semua pemain juga sudah pada tahu ya kan Kalian makanya fokus saja diselesaikan misi gitu coy Setiap hari kalian selesai misi dapat aja 100 sampai dengan 200 game dan permata ya teman-teman Let's go sekarang angbat yang sudah ambil Dan mungkin aku bakalan belikan skin Archer Queen nanti teman-teman ya Cara yang kedua adalah dengan cara memotong-motong pohon Tetapi teman-teman semuanya Cara memotong pohonnya tuh jangan asal tebang-tebang-tebang Ada pohon-tebang jangan coy Kumpulkan terlebih dahulu pohon-pohon yang ada di desa kalian ini Kurang lebih sekitar 30 atau 40-an pohon Jangan ditebang dulu Karena kalau sudah muncul 30 sampai 40 pohon itu Jangan ditebang dulu sangat berpotensi sekali untuk memunculkan yang namanya kotak permata teman-teman ya Karena kotak permata itu kan sebenarnya muncul setiap 2 minggu sekali Nah kalau kalian banyak pohonnya kotak permata itu akan muncul setiap 1 minggu sekali coy Bahkan 4 hari sekali sudah mau muncul lagi gitu coy ya Jadi pancing kotak permata dengan membiarkan 30 sampai 40 pohon ada di desa kalian coy ya Yang menurut kalian mengganggu yaudah potong aja gitu ya kan Kalau saran saya sih yang pinggir-pinggir itu jangan dipotong dulu ya teman-teman ya Itu adalah cara yang kedua Dan teman-teman cara yang ketiga adalah dengan cara memasok dari sini Dari desa malam kita juga banyak pohon-pohon disini Disini kan tidak ada yang namanya kotak permata Tetapi ada tambang permata teman-teman Kalian pancing teman permata dengan cara menyetel menara jam ini setiap hari Jangan sampai berhenti teman-teman Kalau mau berhenti lagi kalian hitung disini misalnya 3 jam Kalian buka 3 jam berikutnya langsung di online lagi dan dijalankan lagi teman-teman ya Dan kalian bisa potong-potong juga disini nanti teman-teman Jadi itu adalah 3 tips cara mendapatkan permata yang sangat easy peji Dan ada cara yang keempat yaitu dengan cara menggunakan aplikasi teman-teman ya Jadi aplikasinya sudah aku sediakan di deskripsi video ini Kamu klik aplikasi tersebut dan kalian download langsung bermain di aplikasi itu Dan dapatkan saldo dana ataupun Gopay teman-teman OVO Untuk bisa membeli atau permata di KOJ ini teman-teman Oke jadi itulah cara-cara untuk mendapatkan permata secara gratis Kali ini aku akan ngebeli alcer queen-nya teman-teman ya Alcer queen-nya ini sekarang bakalan aku beli Yang dimana Seken Ratu Branggal Eh Ratu Mpesta ini langsung saja kita beli coya Dengan harga Rp. 1.500 Dan kita bakalan coba efek-efeknya seperti apa aja Let's go men Nice Kita lihat disini Oke Penampakannya seperti ini Dan mari kita pisahkan terlebih dahulu ini Dari bangunan-bangunan lainnya Kita pindahkan terlebih dahulu alcer queen kita teman-teman disini ya Coba kita mau perhatikan ada apa aja sih otak-otak dalam permainan ini Maksudnya Ini mana bang Seperti apa aja sih skin-skin ini Ini keren-kerennya maksudnya gitu coy Efek-efeknya ya Tolong Tolong anda mikirnya terus Oke seperti ini teman-teman Kalau kita tidurin Oh gak bisa ditidurin ya kan Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini Sekarang kan COC Arrownya udah gak bisa ditidurin guys ya Kita pindahkan lagi ke tempatnya Dan langsung saja kita coba menyerang di goblin teman-teman ya Untuk melihat efek ulti dan efek meninggalnya seperti apa coy Langsung saja kita serang di bagian goblin ini Nah ini Oke Wow keren banget guys Mengeluarkan dua-dua Apa itu namanya Bola-bola berarna ungu ya Langsung meninggal guys Kita belum sempat melihat kerenan ultinya Malah udah meninggal duluan Langsung saja kita coba lagi di mode goblin guys ya Kita coba di mode goblin Eh mode goblin mode Loh kok meninggal Tolong archer queen ku Mana bos malah tidur dia guys ya Aduh bangunin dulu guys Bangunin dulu guys Oke udah bangun Sehat walafiat kembali Oke guys ya Seperti ini ya Archer queen ku Bakal kita coba pasang di mana Nanti tidur lagi guys Oke Oke dia mengeluarkan Tiga bola-bola seperti itu guys ya Kita langsung coba ulti Oke Tapi kita tidak melihat Ulti bolanya seperti apa yang dikeluarkan guys ya Coba kita coba lagi coy Aduh malah tidur lagi kan ini anak Oke guys Langsung saja kita coba di desaku guys ya Trial-trial Coba sampai serang-serang coy Let's go Oke guys ya Jadi base yang akan kita serang kali ini Adalah base aku sendiri Di TH10 ku Nah Disini kita seperti biasa Menggunakan kombinasi pasukan yang sama Seperti yang aku gunakan sebelum-sebelumnya Yaitu adalah Hog Raider dan Pekan Disini juga pakai Queen World Oke Dengan bantuan mesin pertempurannya Adalah pelempar Tai teman-teman Dan B2 Ini kenapa Eh Kebalik Kirin kebalik co Oke teman-teman Langsung saja kita coba Untuk Queen World Dari arah sini Dan ini Isi klang kastilnya Nanti Dia ada Apa itu namanya Wizard Super Kita bakal bongkar dulu Ini supaya Archer King Kita bisa masuk Dan kita coba bongkar dulu Ini Pakai PK Untuk mengalihkan perhatian Archer King Supaya bisa masuk Dan disini juga Kukasih PK Teman-teman Semuanya Dan saya lupa banget Ini untuk menaruh Pelontata Waduh Healer ku kena Sunset Tolong 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 Itu Aduh Jangan sampai ulti terlebih dahulu Archer King Karena sangat membutuhkan Sekali Ability Daripada Archer Queen Karena ini Ability Archer Queen Sangat berpengaruh Dalam dunia penyerangan Dan perkelas Offlandsan duniawi Baiklah sekarang Kita coba Untuk menaruh Seluruh Hog Rider Teman-teman Semuanya Dengan dipandu Dengan adanya Bapak Warden kita Dan kasih Free spell Free spell Terlebih dahulu Teman-teman Supaya bisa Menghidupkan Lebih lama lagi Dalam dunia Perbabian kita Teman-teman Semuanya Oke Tolong Tolong ini Bapak Wardennya Gak jelas banget sih Anjir Tolong guys ya Bapak Warden Gak jelas guys Kemana arahnya dia Oke Dan langsung saja Kita kasih freeze Terlebih dahulu Di situ Teman-teman Semuanya Apa yang akan terjadi Pada Hog Rider kita Apakah Hog Rider kita Pada meninggal Semuanya Oh Hog Rider kita Tidak bisa juga Oke disini Ternyata Hog Riderku Masih banyak Terlalu luar biasa Sekali Hog Riderku Bodohnya guys ya Malah berpencar Dali Sebuah pertempuran Langsung saja Aku freeze kembali Itu yang namanya Tolong Apa namanya Inferno Towernya guys ya Single target Sangat luar biasa Sekali sakit Dan kita berikan Pasukan-pasukan Pembersihan kita Oke Baiklah Seperti inilah Penyerangan Jadang Batak 01 Akankah Desa seperti ini Bisa diratakan Dengan sangat EZ-BZ dan Lemon Sekuizi Langsung saja Kita aktifkan Ability Dari Grand Warden Kita Padahal sudah Tidak perlu lagi Diaktifkan Dan apakah Kita akan Membongkar Isi daripada Pelempar Kayaknya Tidak mungkin Kita membongkar Isi Tolong Isi dari Pelempar Tidak perlu Karena kita Bakal melakukan Pertempuran Ini Tanpa Adanya Isi dari Cece Dan Sangat luar biasa Sekali Diratakan Saja Oke Baiklah Arthur Queen ku Disitu Bahkan Mas Memiliki Ability Yang sudah Keluarkan Tadi Masih Sehat Semuanya Para hero Ku Sangat luar biasa Sekali Manjur Disini So Jadi serangannya Seperti itu Teman-teman So Guys Mungkin Sekitanya Untuk Video Terima kasih Kami Yang menonton Video Selesai Jangan lupa Klik like Comment Dan Sampai jumpa Di next video See you Bye Bye